Hai gua dulu bikin bikin jaringan penjualan agen itu tiap pagi kertas HVS putih itu modal gua kerja gua kotak-kotakin bagi penggaris gitu kayak denah kursi ntar agen masih gunain hati enggak terpikir bakal gunain HP apalagi wa terus skaten ternyago garis-garisin gue gambar tiap hari sekarang udah pakai komputer semua jadi harapannya ya dengan seiring berkembangnya zaman operasional PO jadi semakin mudah memudahkan orang untuk menggunakan sarana transportasi dari darat baik dari segi jalannya teknologinya segala macem jadi dunia bis ini emang enggak ada mati karena enggak bisa tergantikan mau tergantikan sama siapa karena bis itu sarana transportasi murah meriah milik rakyat sampai kapanpun transportasi bis nggak akan tergantikan enggak tahu kalau besok ada pintu Doraemon ya kan jadanya di tengok-tengok apa ya Insyaallah berikan alasan simpel kenapa PO lain mencari pasar itu bisa nggak kita nggak bahas tentang PO lain bahas tentang PO lain tuh kalau lagi ketemu sama gua empat mata gitu ngobrol lu membuka-bukaan buku hitam catatan di gua semua gue tapi kalau lagi di live ini ntar ada yang upload berada pengusaha nya malu mania nya sewot ya kan kapan semoga lagi masih ada enggak tahu pengen semoga pengen di siapa mas dan ganteng pol pakai banget naufal Ahmad selamat pagi Mas selamat lagi Mas dan wuih Mas dan seluruh Amin kota Rio kehadir Mas nah sama travel gimana Mas travel mau sejaya-jaya travel penumpangnya kan market beda beda sekarang kalau travel udah pasti enggak bakal nyaman lah skosinya sempit duduknya begitu karena apa karena mereka punya target biaya operasional mereka sekali jalan tolnya selarnya bensinnya makanya marketnya pun terbatas hai 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 kei wahid judi itu ngarinan Bandung sehari masih iyo betul dulu jalannya masih jelek banget dari guru dari jalan utama atau jalan raya belok kiri masuknya jauh masih berapa kilo masih jalannya jelek banget aduh udah gitu pondoknya tengah hutan kan jati boy tapi aku sebulan dulu disitu ngaji falak tau falak nggak falak itu salah satu-satunya ilmu nujum ilmu perhitungan yang dihalalkan di dalam agama Islam ya falak karena falak itu menentukan oh iya kapan puasa Hai masalah menelepon pes bisa jadi mantap siapa aja bisa tergantung jodoh menasib Hai mas perian pernah kejadian nggak orang agen ngambil duit tiket yang seharusnya jatah perusahaan kalau ngambil mangga kalau telat setoran iya pernah tapi hampir nggak adalah karena disitu di Arianto ini ketat banget mereka teloran setorannya enggak masuk aja besok udah nggak bisa jualan Mas saya DM jenengan Gih Mbak Mas Rian kok ganteng pol pake banget resepnya apa gua makin malam makin melek ya kalian makin malam makin ngantuk Mas Salam gak kembalin tidur orangnya Mas perada pernah beli bus falak rencana atau sebaliknya enggak ilmu falak ilmu perbintangan Mas ya Enggak perhitung enggak perbintangan dia bahasanya perbintangan cuman bukan Astrologi juga karena para itu menghitung Mas makanya bedanya NU sama Muhammadiyah salah satunya yaitu kalau NU mereka berhitung kalau Muhammadiyah mereka melihat hilal melihat kalau NU menghitung itu perbedaannya makanya kadang kalau dulu NU sama Muhammadiyah puasanya enggak bareng lebarannya enggak bareng ya karena itu karena kalau Muhammadiyah melihat banyak kalau yang dulu menghitung di falak itu bisa ngitung kapan gerhana matahari kapan gerhana bulan itu bisa gitu dulu ngitung gerhana banget kayak kita nih kalau itu hitung-hitungannya ya ntar tahun berapa gitu apakah ada gerhana matahari total itu bisa dihitung hitungannya tahu lu dulu gua ngitung tuh lembarannya ada 10 satu lembar itu mungkin ada sekitar 30 penghitungan udah keren dulu pakai kalkulator yang rekosin tangan dulu sekarang udah lupa semua tempat lontok yang recommended tempatnya Pak Solikin ngur langganan gue dari kecil bukan berarti yang lain enak ya enak cuman langganan gue disitu Hai tapi NU juga dipastikan dengan melihat hilal yuk mereka berhitung dan melihat bagai rubu Mas kenapa pemain AKP KPM baru kok sasarannya kota Wonongguri ya tanya mereka aku tanya sama lagi banyak copet sekarang dalam bis juga udah nggak jaman kebalik Mas NU melihat M Muhammad dia menghitung enggak salah kamu NU menghitung makanya ada ilmu falak di NU isap ya betul-betul Hai jangan salah Mas Tandrevel sekarang pada nyaman enak lega juga pakai sama kayak jok yang dipakai bis super eksekutif harga tiketnya berapa pasti market terbatas banget beda sama elef-elef yang satu kali jalan isi orang 16 murah makanya padat karena tasar marketnya biasanya bantu-bantu rumah tangga yang di Jakarta itulah Hai Budi paling mahal dari Karasari mana Mas kayaknya masih Adi Putra deh kayaknya Hai Maspul seorang itu pernah kelemparan kaca sering banget Hai Mas ilmu faroid ilmu tentang membagi harta warisan ya kalau ilmu mahit itu ilmu menstruasi menghitung Hai faroid warisan ada satu bab yang aku enggak suka ngedalamin dulu itu bab faroid itu nggak suka ngomongin warisan tuh kayak ngomongin orang tua dia ada aja gitu makanya enggak enggak pinter aku bab faroid tapi kalau Vicky yang lain ngedalamin banget salah satu contoh oknum-oknum di lingkungan dunia transportasi masih banyak lah calo liar juga termasuk tuh oknum pungli-pungli itu oknum calo tuh dimana-mana calut rayek kalau tiket kalau apa aja ya non-official itu juga oknum Hai kalau eksekutif biasanya se-15 atau kayak pplf kubis 20g makanya marketnya udah tercetak gitu loh mas travel baik itu gelap maupun terang mereka udah punya market sendiri market travel selalu disuruh naik bis males karena apa satu harga kedua mereka nyari yang dari rumah dan terke rumah gitu tapi market bis beda mereka biasanya enggak suka naik alaf karena satu Hai meruang lingkupnya akan lebih sempit terus tempat duduknya juga pasti lebih sempit nggak bakal selagi habis pandangannya ini juga pasti terkongkup banget lah jadi makan marketnya sejak awal udah 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 punya market sendiri-sendiri ya